Pemirsa hari ke-6 operasi tanggap darurat bencana awan panas guguran Semeru, PMI terus melakukan upaya evakuasi korban yang terdampak di lokasi bencana. Dibantu dua unit kendaraan taktis Heklen, relawan PMI bersama Sar gabungan menyusuri dusun curah kobokan Pronoji Wolumajang. Selain itu, relawan PMI bersama Sar membantu warga mengevakuasi barang-barang berharga yang rumahnya ikut terdampak. Dengan menggunakan dua unit kendaraan taktis Heklen, PMI bersama Sar gabungan menyusuri dusun curah kobokan Kejamatan Pronoji Wolumajang, Jumat Siang. Tim Sar gabungan dari BNPB dan relawan PMI ini menyusuri rumah warga yang terdampak bencana awan panas guguran Gunung Semeru yang terjadi pada Sabtu pekan lalu. Di hari ke-6 ini, Tim Sar bersama relawan PMI ikut membantu warga untuk mengevakuasi barang-barang berharga yang pada saat kejadian ditinggal oleh pemiliknya. Selain ikut mengevakuasi barang berharga milik warga, PMI juga melakukan penyusuran ke lokasi yang sulit dijangkau dengan menggunakan dua kendaraan taktis Heklen untuk mengevakuasi warga atau korban yang selanjutnya dievakuasi menggunakan ambulan. Kita untuk layanan evakuasi menerjunkan beberapa armada diantaranya kita menerjunkan armada Haglun. Ada dua unit Haglun yang kita terjunkan karena ada beberapa daerah yang masih ekstrim yang tidak bisa dilalui oleh mobil biasa dan dengan menggunakan Haglun kita bisa menjangkauannya. Nah operasi ini didukung oleh PMI Pusat Haglunnya langsung dari PMI Pusat Jadi untuk Haglun ini akan kita bagi menjadi dua zona karena pencarian itu juga dibagi menjadi dua zona sehingga kalau nanti menemukan korban di tempat yang ekstrim Haglun kita akan naik untuk mengambil korban itu kemudian bawa turun yang selanjutnya akan dipindah kepada ambulan. Bencana awan panas guguran Semeru menelan korban jiwa dan kerusakan material rumah warga dari data BNPB wilayah Provinsi Jawa Timur Sabtu 11 Desember 2021 sebanyak 20 orang luka berat 82 orang luka ringan meninggal dunia 44 orang sedangkan dalam pencarian 21 orang. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan.